Intro Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Sapa Sumbaksel kembali menyapa pagi hari anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selakan dan langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya Intro Saudara seorang ibu rumah tangga di Palembang mendirikan sebuah taman baca masyarakat bernama Karya Mulia Dalam beberapa tahun belakangan, taman baca ini menjadi lentera literasi bagi masyarakat di sekitarnya terutama anak-anak dan saat ini kami telah terhubung dengan sosok inspiratif yang mendirikan TBM Karya Mulia, Yuli Harsia Selamat pagi Mbak Yuli Selamat pagi Apa kabar Mbak Yuli? Apa kabar kak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Baik kita akan berbincang, tentunya ini membahas mengenai taman bacaan yang Mbak Yuli dirikan Nah sebenarnya apa yang membuat Mbak Yuli tergerak untuk membuat taman baca masyarakat Karya Mulia ini Mbak? Awalnya emang saya hobinya membaca ya waktu itu kan karena mungkin karena terlahir dari anak tunggal jadi hobinya gak ada teman gitu kak jadi ya manfaatin waktu luang terus temannya ya buku doang gitu terus setelah berumah tangga lambat laun Alhamdulillah melihat keadaan sekitar terus anak-anak juga kayaknya suka banget main game tadinya jadi fokus untuk belajar membaca itu kurang jadi Alhamdulillah saya berinisiatif dengan izin dari keluarga Alhamdulillah sampai saat ini bisa terbentuk taman baca Akhirnya membuahkan hasil begitu Mbak Yana ini sudah berapa lama berdiri dan bagaimana proses pembangunan awalnya Mbak? Alhamdulillah ini kurang lebih 5 tahun sudah awalnya ini dengan mengucapi sepenyelah tadinya modal nekat aja dengan kejigian dan harapan yang besar tentunya saya buat ruang tamu saya ini menjadi ruangan umum untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan integrasi Nah sebelum Mbak Yuli mendirikan TBM Karya Mulia di sana nah bagaimana minat baca masyarakat di sana Mbak? Minat bacanya sih agak kurang ya agak kurang tapi dengan adanya dengan adanya taman baca ini insya Allah harapan saya kegiatan membaca bisa berjalan bertahap lah setidaknya Nah untuk menarik minat baca dari masyarakat ini sendiri apa yang dilakukan langkah-langkahnya begitu Mbak? Langkah-langkahnya ya pertama ya gerak dulu pertama kan kasih contoh ini loh disini ada taman baca disini ada buku yang boleh dimanfaatin boleh di pinjem silahkan manfaatin silahkan gunain jadi tempat ini tempat ya enggak aja bisa saliterasi jadi ramah anak lah gitu harapannya banyak warga yang datang ke sini memanfaatkan buku-buku dan berdiskusi atau kerja kelompok disini karena disini udah tersedia wifi sih tapi kendalanya ya anak-anak kurang kalau untuk belajar maunya main game tapi kok gak saya khawatirin juga artinya juga mungkin perlu bimbingan begitu Mbak ya iya benar baik nah kita berbicara mengenai Mbak Yuli sendiri ya latar belakangnya apakah memang berasal dari dunia pendidikan begitu Mbak saya bukan dari dunia pendidikan tapi jiwa kerelawanan saya tadinya saya kan anak kramuka terus ikut organisasi yang fokus ke anak-anak lapas tuh jadi disitu kenal banyak kerelawan dari pegiat-pegiat literasi yang ada di kota Palembang dan yang ada di Indonesia nah dulu di awal pendirian TBM Karya Mulia ini bagaimana tanggapan warga sekitar begitu Mbak Alhamdulillah tanggapan sekitar ya gitu ada plus minusnya ada yang beranggapan ah Yuli udah ada gaji udahlah gak usah diiniin lah udah udah inilah apa udah biasa mungkin ada embel-embel atau ini itu dari gerakan saya padahal ya saya murni dari kegemaran saya jalanin menjadi aktivitas dan saya harapkan ya banyak menebar manfaat nah sekarang seperti apa tanggapannya kalau dulu kan mungkin agak dipandang sebelah mata begitu nah kalau sekarang seperti apa Mbak Alhamdulillah semenjak kendalanya sih banyak sebenarnya tapi titik fokusnya pada relawan sih karena saya agak kurang ya energinya kalau sendiri untuk memberikan kesempurnaan tanpa adanya bantuan relawan gitu artinya bahu-membahu ini juga sangat penting begitu Mbak ya nah TBM Karya Mulia ini sendiri sekarang sudah memiliki berapa buku Mbak dan bukunya ini didapat dari mana saja begitu Alhamdulillah sekarang udah 1.700 lebih Kak dan Alhamdulillah setelah ya kemarin juga dapat bantuan dari Dinas Perpustakaan Pusat yang ada di Jakarta Dinas Perpustakaan Nasional memberi bantuan melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah memberi bantuan buku sebanyak 500 eksemplar buku untuk TBM dan Alhamdulillah 500 buku itu banyak sekali manfaatnya Kak yang bantuan dari itu kita salurkan ke warung baca yang ada di kampung mitrasi ini pojok baca dan pos baca baik nah Mbak Yuli ini TBM karya mulia ini apakah fokusnya ke anak-anak saja kah atau bisa juga diakses oleh masyarakat umum begitu oh iya masyarakat umum Kak gak hanya anak-anak biasanya ada kegiatannya banyak UMKM dan pemanfaatan Mbak baik ini sangat menarik perbincangan kali ini tentunya ini juga mungkin bisa menginspirasi bagi masyarakat di rumah kita masih akan lanjutkan lagi usaha jeda Mbak Yuli dan saudara kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama dengan Mbak Yuli sebagai pendiri dari TBM Karya Mulia kami akan kembali di Sapa Sembaksel selamat menikmati